Alhamdulillah berkah malam hari ini baik yang hadir langsung ataupun yang mengikuti streaming kita mendengarkan nasihat dari para guru-guru kita yang pertama tadi akhirnya Habib Ahmad bin Naufel bin Salim bin Ahad bin Jindan dan juga yang kedua barusan tamu kita yang datang dari Palestine Syekh Syed Ammar Azmi Rafati Al-Jailani Al-Hasani dan juga setelahnya kita mendengar dari guru kita sahabat ayah beliau adalah sahabat dari ayah kami dan beliau adalah sahabat saya K.H. Fikri Haikal bin Zainuddin Amzad dan juga kemudian kita mendengarkan tadi dari akhirnya Ustaz K.H. Ahmad Idris kemudian juga Habib Syafiq menerjemahkan Syed Ammar Al-Jailani Al-Hamdulillah mudah-mudahan apa yang kita dengarkan mendapatkan manfaat dari Allah Ta'ala barusan hari kita baru saja melalui hari Ashura hari yang penuh keberkahan yang puasanya mengampunkan dosa-dosa selama satu tahun di dalamnya terdapat terjadi banyak kejadian agung, kejadian besar di mana Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dan Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya dan Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus keluar dari perut ikan dan Allah Ta'ala menambatkan perahunya Nabi Nuh di Bukit Judi di gunung tersebut setelah berbulan-bulan dalam badai dan hanyut dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengeluarkan Nabi Ibrahim dari apinya Namrud dan Allah Jalla Jalaluhu Wa Ta'ala Ta'abhamatuh di hari Ashura tersebut terjadi banyak kejadian besar, banyak kejadian agung, banyak kejadian yang istimewa dan juga terjadi wafatnya para Nabi-Nabi dan juga wafatnya kaum Salihin di hari Ashura tersebut di antara ini adalah Imam Sayyidina Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib Wabna Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad SAW yang meninggal dunia wafat terbunuh di hari tersebut Sayyidina Al-Husayn beliau adalah mulia dan beliau adalah agung dan beliau adalah terhormat dan kejahatan yang dilakukan penjahat terhadap Sayyidina Al-Husayn tidak bisa mencabut kehormatan yang beliau punya pembantaian yang dilakukan terhadap Sayyidina Al-Husayn tidak bisa mencabut kemuliaan, kehebatan, keagungan yang beliau punya yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada beliau Husayn adalah mulia, agung, terhormat, tercinta di mata Rasulullah SAW dan pembunuhnya adalah bejat dan penjahat selesai apapun mereka mau lakukan tidak bisa menghancurkan kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Husayn mau disembelih, mau dipotong kepalanya seribu kali tidak jadi hina yang hina, pelakunya penjahatnya yang menjadi hina sehingga di dalam hari tersebut beliau mati syahid beliau meraih kemuliaan yang tertinggi di sisi Allah SWT beliau bersama keluarganya anak-anaknya semuanya meninggal kecuali satu putera beliau Al-Imam Ali Zainal Abidin yang sedang sakit berada di tanda dan hampir saja akan dibunuh andaikan bukan dilindungi oleh bibik beliau adiknya Sayyidina Hussain Sayyidatuna Zainab binti Ali bin Abu Talib yang berkata kalau kamu mau bunuh dia bunuh saya dulu sehingga Allah Ta'ala lindungi dan Allah Ta'ala jadikan keturunan Al-Imam Al-Hussain dari Al-Imam Ali Zainal Abidin yang memiliki putera-putera dan cucu-cucu yang mulia dan menyebarkan ajaran Nabi Besar Muhammad SAW dan hari yang paling mulia bagi Sayyidina Hussain adalah hari kematiannya sebab disitu adalah puncak perjuangannya disitu perjumpaannya dengan Allah SWT hari tersebut hari yang paling mulia bagi Sayyidina Hussain dan hari itu adalah hari yang paling binasa bagi pembunuhnya Hussain ya kan begitu jadi hari itu bukan hari kesialan Hussain lah hari keberuntungan keagungan dan kesempurnaan atas kemuliaannya Al-Imam Al-Hussain dan di hari tersebut adalah hari kehinaan terhadap Sayyidina Hussain dan para pecinta Al-Imam Al-Hussain dan pecinta Al-Imam Al-Ali bin Abu Talib dan pecinta Sayyidina Fatimah dan pecinta Ahlil Bayt dan pencinta sahabat Rasulullah dan pecinta Rasul SAW pencinta awliya wa salihin mereka hendaknya melakukan bersikap bertindak mengikuti ajaran orang yang mereka cintai ajarannya Al-Imam Al-Hussain ketika seseorang saya merasa bersedih atas apa yang menimpa Sayyidina Hussain wajar wajar gak apa-apa boleh bersedih akan hal tersebut tetapi mengungkapkan kesedihan tersebut bukan dengan hal yang bertentangan dengan sunnahnya Hussain bukan juga hal yang bertentangan dengan sunnahnya Ali bin Abu Talib bukan juga yang bertentangan dengan sunnahnya Nabi Besar Muhammad yang mana sunnah mereka sama gak beda oh sunnah Nabi beda sama sunnah Hussain sunnah Hussain beda sama sunnahnya semua sunnahnya sama mengikut sunnahnya Rasulullah yang mana Rasul berkata bukan bagian dari kami kalau Nabi bilang bukan bagian dari saya bukan bagian dari Nabi Bukan bagian dari Ali bin Abi Talib Bukan bagian dari Sayyidatuna Fatimah Bukan bagian dari Sayyidina Al-Husain Wala Sayyidina Al-Hasan Wala bagian dari Ahlil Baid dan Sahabat Nabi bilang bukan bagian dari kami Siapa? Orang yang Mengungkapkan ketidakridoannya Atas taqlir Allah Dengan memukul-mukul wajah Merobek-robek baju Ngejambak-jambak Rambut dan juga Menjerit-jerit dengan jeritan-jeritan Primitif jeritan jahiliah Bukan bagian dari kami Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sahabu salam Ungkapkan Cinta kita Dan sayang kita Kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Ikuti jalannya beliau Ikuti jalannya mereka Ikuti akhlaknya mereka Menangisi mereka Sungguh yang lebih berhak ditangisi adalah Ketika kita kehilangan Salatul jamaah Kamu pecinta Hussein Tapi tidak salat jamaah Pecinta Al-Hussein Tapi Ketinggalan Takbiratul ihram bersama imam Al-Hussein Tidak pernah ninggalin Salat jamaah Pecinta Al-Hussein Tapi buka-bukaan Aurat keif Bagaimana ceritanya itu Buka-bukaan Aurat Wah kata Pecinta Al-Hussein Tapi ngomongnya kotor Penuh kedengkian dan kebencian Adha bukan pecinta Hussein Walau pecinta Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahabu salam Laksanakan Apa yang disukai Oleh Rasulullah Yang disukai oleh Sayyidina Ali bin Abdul Talib Yang disukai oleh Sayyidina Fatimah Zahra Yang disukai oleh imam al-Hasan Wal imam al-Hussein Wa kata'l imam al-Hasan al-Abidin Seorang yang Teguh Dengan akhlaknya Dengan menjaga Prinsipnya Di dalam Menjalankan Metode Dan perangai Ayah serta leluhurnya Gak ada Apapun Dan kejadian apapun Yang bisa memprovokasi Beliau Untuk keluar dari jalan leluhur Gak ada Mau itu Diprovokasi Dengan Cacian Makian Intimidasi Puluhan tahun Dimimbar-membar Jumat Dikumandangkan Makian terhadap Ahlil baik Gak terpancing mereka Gak terprovokasi Kenapa? Sebab Orang yang terpancing Yang terprovokasi Orang bodoh Orang cerdas Gak kepancing Kan dulu tuh Ada magalah Ada ucapan yang Dikatakan Kalau pembicaranya Gila Maka pendengarnya Biar punya otak Orang gila Begendang Orang berakal Gak ikut joget Yang ikut joget tuh Namanya orang Lebih gila lagi Daripada orang gila tersebut Jangan mudah Terpancing Untuk keluar Dari adabnya Nabi Dari sunnahnya Nabi Dari akhlaknya Nabi Muhammad Kita cinta Kepada Ahlul baiknya Rasulullah Kenapa? Karena hubungan mereka Dengan Rasulullah Dan kita cinta Kepada Sahabatnya Nabi Muhammad Kenapa? Karena hubungan mereka Dengan Rasulullah S.A.W Dan gak bisa dibenturin Cinta Ahlul baik Atas klaim Cinta Ahlul baik Mencaci sahabat Tidak dibenarkan Atas klaim Membelah sahabat Dengan memusuhi Dan membenci Ahlul baik Ini juga gak bener Kita ahli sunnah Dari dulu punya ciri Apa ciri kita? Kita bukan tukang caci maki Ahli sunnah Bukan tukang ngafirkan orang Bukan tukang bid'ahkan orang Bukan tukang syirikkan orang Bukan tukang caci maki orang Itu dari dulu Bukan kerjaannya kita Bukan kerjaannya kita Cacian dan makian Mengkafirkan dan kezoliman Itu adalah Sikap yang diambil Oleh penjahat Yang membantai Zaidina Husein Kita mengecam Kejahatan mereka Terus kenapa? Kita berperangai Seperti perangai mereka Jangan Sebab cacian makian Itu adalah Perangainya mereka Bukan perangainya Ahlul baik Wa amma ahlul baik Innama yuridullahi Yudhiba ankum Rijisa ahlul baik Wa yutahhirakum Tathira Wal imam al-Husain bin Ali bin Abdul Talib Orang suci Seperti saudara beliau Al-imam al-Hasan Orang suci Orang mulia Dari kecil di pangku Nabi Muhammad Ngompol Di pangkuannya Nabi Muhammad Mau diangkat oleh Zaidina Jabir Belang La ya Jabir Nabi lagi tidur Tau-tau ngompol Begitu Maka Zaidina Jabir Ngangkat Begitu Begitu diangkat Dari badannya Nabi Yang lagi tidur Nangis Maka Nabi pun Terbangun Dan berkata Malak Kenapa diangkat Belang Ya Rasulullah Dia Apa namanya Buang air kecil Di atas tubuhmu Ngompol dia Belang la Da'ahu Biarkan Amata'alam Tidakkah engkau tahu Bahawasanya Putraku ini Al-Husain Minni Wa'ana min Husain Husain adalah Bagian dariku Dan aku adalah Bagian dari Al-Husain Rasulullah S.A.W Waktu itu Zaidina Jabir Datang ke rumahnya Nabi Muhammad Di situ ada Zaidina Ali Lagi tidur Ngeringkuk Di pinggiran kamar Sayyidina Hassan Wal-Husain Dipeluk Dipangguk oleh Nabi Muhammad Kemudian juga Sayyidatuna Fatimah Lagi Siapin Makanan Di dalam Terus Nabi bilang kepada Jabir Ya Jabir Amat'alam Anni Bahawasanya Aku Dan juga Kedua Cucukku ini Al-Husain Wal-Husain Ibunya Mereka Siapa Ibunya Mereka Fatimah Zahra Binti Nabi Muhammad Nabi Al-Husain Dan ibunya Siti Fatimah Wadzakan Naim Amat Orang itu Yang lagi tidur Kata Nabi Siapa Sayyidatuna Ali Lagi tidur Situ Anna Fimakanin Wahid Yawmal Kiyamah Kita Besok Semua Di tempat Yang sama Di hari Kiamat Masya Allah Dan ini Ucapan ini Ngebekas Dalam dirinya Sayyidatuna Jabir Dan ini Ini Jaminan ini Yang dijaga Oleh Sayyidatuna Hasan Sayyidatuna Husain Jangan sampai Kehilangan Sayyidatuna Hasan Bin Ali Dia Waktu Meninggal Ayahnya Sayyidatuna Ali Bin Abi Talib Sayyidatuna Ali Juga meninggalnya Dibunuh Dibunuh Yang ngebunuh Orang sia Sayyidatuna Ali Apes Gara-gara dibunuh Enggak Yang apes Yang ngebunuh Sayyidatuna Ali Gak jadi apes Gak jadi sia Orang emang Itu penjahat Dari dulu Dia kira Dengan Mencaci Memaki Membunuh Mengvolimi Mengganggu Dia bisa merenggut Kemuliaan Yang dimiliki oleh orang-orang mulia Picik kan Persis pola fikir Fir'aun Kita bakal Permalukan Kaum wanitanya Dan juga Kita akan bunuh Mereka Kenapa? Untuk menghinakan Yang hina bukan mereka Yang hina Fir'aun Yang hina Fir'aun Begitu juga Namrud Pengen bakar Nabi Ibrahim Kenapa? Mau menghinakan Nabi Ibrahim Yang hina Namrud Bukan Nabi Ibrahim Subhanallah Begitu juga Orang-orang Yang melakukan Pembunuhan Kepada Sayyidina Hussein Dan juga Melakukan Kejahatan Kepada Orang-orang mulia Yang hina Penjahat Orang mulia Mereka tetap Mulia Diintimidasi Diganggu Diteror Dibunuh Lu bunuh Dah Enggak jadi hina Yang hina Pelaku kejahatan Alhasil Begitu Sayyidina Ali Menabi Talib Terbunuh Meninggal dunia Itu masih tersisa Enam bulan Dari masa khilafah Yang dijanjikan Oleh Nabi Muhammad Sebab Al-Khilafah Ar-Rashidah Thalathuna Aama Kata Nabi Muhammad Itu khilafah Ar-Rashidah Zamannya Khilafah Ar-Rashidin Itu 30 tahun Kata Rasulullah Setelah wafatnya Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Meninggal Sayyidina Umar Sayyidina Uthman Sayyidina Ali Begitu meninggal Sayyidina Ali 29 Tahun Plus 6 bulan Sisa 6 bulan Ditunjuklah Dan dipilihlah Dan dipegang oleh Sayyidina Al-Hasan Bin Ali Bin Abi Talib Memegang khilafah tersebut Beliau diganggu Mendapat tantangan Dari sana Dan sini Hingga begitu Selesai masa 6 bulan Sempat terjadi Saling berhadapan Dua pasukan muslimin Mayoritas muslimin Bersama Al-Hasan Bin Ali Bin Abi Talib Minoritas Bersama Sayyidina Mu'ab Mu'awiyah Terus Terjadi Pasukan saling berhadapan Sayyidina Hasana Berkata Apa namanya Kita jangan ribut Begitu Jangan numpahin darah Cuma gara-gara khilafah Ini saya nih Asal ini 6 bulan beres Bentar lagi Ambil buat kamu Ambil Buat Mu'awiyah Begitu Dan betul Diserahkan Dan kejadian ini Dipuji Dan disebut Oleh Rasulullah Nabi bilang Di dalam hadis Waktu tentang Sayyidina Hasan Inabni hadha Sayyid Putraku Al-Hasan ini Dia seorang Sayyid Seorang pemimpin Pemimpin yang sejati Orang hebat Orang mulia Pemimpin sejati Apa sih Cirinya pemimpin Cirinya pemimpin Bukan Tahrish Bukan Provokasi Cirinya pemimpin Bukan punya Kursi Cirinya pemimpin Bukan punya Masa Bukan punya Negara Enggak Tapi cirinya pemimpin Apa Nabi bilang Inabni hadha Sayyid Apa buktinya Asyid dalilah Sayyid Wala Allah Ayusliha Bihi Bainal Fi'atain Azimaten Minal Muslimin Tuh lihat Perilaku Sayyid Adalah Allah Menjadikan Beliau Menjadi Penyebab Untuk Mendamaikan Dua kelompok Besar Dari kaum Muslimin Yang akan Saling berperang Didamaikan Oleh beliau Itu Sayyid Sejati Mendamaikan Orang Nakurkan Orang Begitu Sudah selesai Khalas Damai Diserahkan Ambil Selesai Urusan Terus Sudah gitu Pergolakan Masih terjadi Begitu Sayyidina Hassan Sabar Di Madinah Dimaki orang Dia enggak bales Dicaci orang Dia enggak gubris Masuk masjid Khutbah Di masjid Berubah Kalau Sayyidina Hassan Masuk tuh Khutbah Berubah Isinya cacian Kepada Sayyidina Hassan Kenapa Biar enggak bisa maju Lagi di ajang politik Difikirnya Ahlil Bet Serah Rakus Sama begituan Enggak mau Sayyidina Hassan Sheikhhan Al-Habib Umar Bilang Al-Hasan Waktu nyerahkan Kekuasaan Kepada Muawiyah Dinyerahkan Apa namanya Kekuasaan tersebut Udah enggak ada Tersisa Kebaikannya Secuil pun juga Seandainya Masih tersisa Secuil Dari kebaikan Yang ada Dalam kekuasaan Wallah La yusallim Bahali Muawiyah Enggak bakal diserahkan Kepada Muawiyah Tapi Layab Kekuasaan Gat 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 Ada tersisa Setitik kebaikan Ambil Ambil Khilafah Zahirah Khilafah Batinah Ketangan Sedina Hassan Yang dilepas Khilafah Zahirah Khilafah Batinah Khilafah Adat Khilafah Dalam Syukur Khilafah Dalam Sober Khilafah Dalam Zuhud Khilafah Di dalam Akhlak Khilafah Dalam Ilim Khilafah Dalam Gutbiah Wallah Gat Masya Allah Dari Sayyidina Hassan Bin Ali Bin Abdul Talib Sayyidina Al-Hassan Bin Ali Bin Abdul Talib Beliau Memegang Khilafah Tersebut Masuk Masjid Isinya Cacian Anaknya Gat Kuat Ya Boy Kamu dengar Khotib Bilang Apa Sayyidina Hassan Saya dengar Begitu Rud Jawab Fajib Maka Sayyidina Hassan Dengar Begitu Dicaci Gak Marah Tapi Ketika Melihat Anaknya Terpancing Dan Terprovokasi Untuk Keluar Dari Jalan Kesantunan Dari Jalan Akhlak Terpancing Untuk Balas Mencaci Marah Sayyidina Hassan Dia Belang Ya Bunai Mata Ahidata Abaka Sababa Dohai Anakku Kapan Kamu Dapeti Ayahmu Kakekmu Leluhur Tukang Caci Maki Saya Hassan Omongan saya Semuanya bagus Kakekku Ali bin Abi Talib Bukan Caci Maki Fatimah Zahra Bukan Tukang Caci Begitu Juga Rasul Bukan Bukan Tukang 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 Caci Maki Iblis Syaitan Metodenya Mereka Bukan Metode Ayahku Dan Kakekku Sayyidina Hassan Di akhir Hayatnya Meninggalnya Tahu Diapain Diracun Waktu Beliau Sekarat Dia Bilang Ada Sayyidina Hassan Disitu Dan Keluarganya Saya tahu Siapa yang Racunin Saya Sungguh Orang yang Racunin Saya Sudah Saya Halalkan Jangan Dicari Tahu Lagi Sudah Saya Halalkan Terus Sayyidina Hassan Nangis Baka Belang Apa yang Bikin Kamu Nangis Kamu Cucunya Nabi Kamu Disayang oleh Rasulullah Rasul Menjanjikan Ini Dan Itu Dia Belang Yang Bikin Saya Nangis Satu Saya Takut Dibawa Ketempat Bukan Tempatnya Rasulullah Bukan Tempatnya Fatimah Bukan Tempatnya Sayyidina Ali Bin Abu Talib Saya Takut Tidak Bisa Ngumpul Lama Mereka Masya Allah Wahai Pecinta Ahlil Bait Wahai Pecinta Nabi Kalau Kita Mau Risau Kita Mau Gundah Kita Mau Sedih Kita Mau Takut Kita Mau Khawatir Takutlah Kita Tidak Ngumpul Mereka Takutlah Kita Tidak Bisa Ngikutin Mereka Takutlah Kita Tidak Bisa Meneladani Mereka Ikutin Jalan Dia Orang Dengan Benar Amma Mencayi Memaki Bukan Jalannya Dia Bukan Jalannya Hasan Bin Ali Bukan Jalannya Husein Bin Ali Sayyidina Ali Zainal Abidin Setelah Ayahnya Terbunuh Tidak Ada Satu Kalimat Kotor Yang Keluar Dari Mulutnya Tidak Ada Provokasi Yang Keluar Dari Beliau Tidak Memprovokasi Orang Untuk Saling Denki Saling Benci Untuk Bikin Pemberontakan Bikin Gerakan Indan Itu Tidak Ada Begitu Juga Putra Beliau Sayyidina Sayyidina Muhammad Bagir Bin Ali Zainal Abidin Bahkan Beliau Menasehati Keluarganya Beliau Bilang Orang Barang Siapa Yang Menghunuskan Pedang Pemberontakan Dia Bakal Terbunuh Dengan Pedang Itu Sendiri Itu Bukan Jalannya Kita Dan Setelahnya Beliau Berlalu Imam Ja'far Sadiq Imam Ali Al-Uradi Imam Musa Al-Kadhim Al-Imam Muhammad Al-Nagib Al-Imam Isa Al-Imam Ahmad Al-Muhajir Bin Isa Bin Muhammad Al-Nagib Bin Al-Uradi Bin Ja'far Sadik Bin Muhammad Al-Bagir Bin Ali Zinal Abidin Ibn Hussain Dia Hijrah Dari Basrah Dia Pergi Meninggalkan Basrah Bersama Keluarganya Dan Membawa Asetnya Demi Menyelamatkan Diri Mereka Dari Pemahaman Pemahaman Yang Sesat Pemahaman Yang Ajarkan Kebencian Kedengkian Kepada Sesama Dia Bawa Keluarganya Pindah Bawa Keturunan Tersebut Sampai Datang Ke Negeri Hadramaut Dan Dia Menetap Di Tempat Tersebut Al-Imam Ahmad Al-Muhajir Terus Dia Punya Saudara Namanya Muhammad Bin Isa Maka Dia Panggil Muhammad Bin Isa Aku Dia Belang Dan Muhammad Bin Isa Adalah Gubernur Di Basrah Maka Dia Belang Keluar Tanazal Anjahik Anmulkik Turun Mundur Dari Jabatanmu Belang Tapi Saya Berharap Bisa Ngasih Manfaat Kepada Muslim Dia Belang Takdir Antahkum Bimithal Abi Bakar As-Siddiq Umar Ibn Al-Khattab Osman Bin Affan Ali Abi Talib Kamu Bisa Menjadi Pemimpin Seperti Kepemimpinan Mereka Para Kulaf Al-Rashidin Belang Gak Bisa Maka Kalau Gitu Mundur Tinggalkan Lepas Maka Dia Mundur Dari Jabatan Gubernur Tersebut Kenapa Mencari Keselamatan Demi Agamanya Demi Keimanannya Setelahnya Lima Melmu Hajir Mundur Dari Itu Semuanya Artinya Beliau Memperbaharui Memperbaharui Kesetiaan Beliau Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Ali Zainal Abidin Muhammad Al-Bagir Ja'far Sariq Sampai Beliau Begitu Juga Diperbaharui Oleh Limah Dengan Simbol Mematahkan Pedang Dia Patahkan Pedang Begitu Dan Pecahan Pedangnya Tersebut Masih Ada Disimpan Itu Kelihatan Ditabutnya Salah Seorang Murid Mugaddam Syekh Sa'id Bin Isa Lamudi Begitu Itu Dia Patahkan Pedang Kenapa Ahlil Bayt Jangan Ikut Ikutan Dalam Dunia Perpolitikan Jangan Berebut Kekuasaan Begitu Kita Ngajak Manusia Ke jalan Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Ke Partai Bukan Kemana Mana Radiyallahu Anhum Ajma'in Subhanallah Nyebar Manfaatnya Ke Penjuru Dunia Sampai Ke Di Dalam Ratib Bagaimana Difatihahkan Mereka Kaum Sudah Dapat Hidayat Dari Allah Ikut Hidayat Mereka Saya Percinta Mereka Saya Apa Namanya Keturunan Mereka Taman Thumma La Taghtar Bin Nasabi La Wa La Tagenah Bikana Abi Wa Tabi Fil Hadi Khair Nabi Ahmad Al Hadi Lassanani Jangan Gurur Jangan Tertipu Jangan Merasa Sombong Merasa Hebat Cuma Modal Nasab Doang Jangan Merasa Hebat Dengan Itu Jangan Merasa Gurur Tertipu Hanya Dengan Nasab Doang Atau Merasa Cukup Dengan Prestasi Tau prestasi Apa Bapak Gue Dulu Begini Engkong Gue Dulu Begini Prestasinya Itu Doang Lu Bapak Saya Kakek Saya Nente Bagaimana Subuh Telat Bapak Saya Kakek Saya Nente Nggak Solat Jemaah Nggak Solat Tahajud Atau Subuh Hampir Tiap Hari Telat Subuh Apa Yang Dibanggain Prestasinya Cuma Dahulu Ayahku Dahulu Ayahku Itu Bukan Prestasi Andaikan Ada Orang Pelaku Kebaikan Solat Seribu Rakaat Tiap Hari Hatam Quran Sepuluh Kali Terus Dia Menyombongkan Diri Gugur Amalannya Nah Ini Yang Beramal Orang Tuanya Dia Yang Sombong Otak 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 Kemana Orang Kaya Begitu Terus Mesti Ikutin Ikutin Ayah Kita Ikutin Pendahulu Kita Ikutin Para Salaf Kita Minta maaf Agak Kepanjangan Ini Malam Tapi Kita Panjang Bukan Panjang Di Mana Kita Panjang Di Sorga InsyaAllah Alhamdulillah Ini Dia Sorganya Allah Subhanahu Ta'ala Nabi Bilang Kalau Kalian Lewat Di Taman Sorga Nikmatin Farta'u Farta'u Nikmatin Marta'u Tempat Bersantai Kalau Di Taman Sorga Nikmatin Bersantai MasyaAllah Kita Mendengarkan Nasihat Dari Para Guru Guru Kita Yang Cuma Ngajak Kita Kepada Allah Subhanahu Nikmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Allah Jaga Kita Semuanya Diberikan Kesehatan Diberikan Afiyah Diberikan Keberkahan Kita Tutup Majlis Kita Dengan Tahlil Af Diberikan Diberikan Jajak Diberikan Diberikan Terima kasih.